Baik kelas A maupun kelas B Alhamdulillah, sehat Sehat Pak, sehat Alhamdulillah Alhamdulillah, lancar Alhamdulillah Barokah Aman Yang berikutnya Gimana hasil ujian Tengah semester untuk mengantar kuliah Yang lain, nilainya Bagus-bagus Gimana Lumayan, bagus-bagus Baru kalkulus Pak Oh kalkulus Gimana, lumayan baik-baik Masa agung, kelas A Mbak Widya, kelas B Bagus-bagus juga Untuk nilai Alhamdulillah Alhamdulillah, berarti Bagus-bagus ya Mudah-mudahan fisika juga demikian ya Kapan dikasih tahu Kemarin Oke Ya, untuk yang kelas A Sambil saya mengingatkan kembali Silahkan Kelas A ya Yang belum absen Monggo Ya, sambil Absen Kemudian Ntar langsung bergabung kembali Kemudian yang kelas B Gak usah absen ya Absensinya besok saja Pas jam 9.30 Itu ya Untuk yang kelas B Yang kelas A Silahkan Bisa absen sekarang Eh, hari ini Saya akan mereview Ya mungkin sama dengan Budekan Hasil ujian Tengah semester Untuk mata kuliah fisika Ya, sebelumnya Saya Apa Mengingatkan terlebih dahulu Ya, kemarin Yang sudah melakukan Ya, yang tidak sesuai Dengan yang saya perintahkan Yang saya harapkan Untuk ujian utak Tengah semester Harapannya Tidak Terulang Kembali Ya, mohon maaf Saya kok gak Lihatin ya Harapannya Tidak mengulang kembali Kesalahan-kesalahan Yang telah dilakukan Oleh Anda semuanya Yang pertama Sudah saya Wanti-wanti Ya, jauh-jauh hari Ya, tidak hanya kemarin Pas menjelang KTS Tapi sebelumnya Sudah saya Wanti-wanti Apapun itu Tugas maupun UTS Selalu Memakai Balpoint warna biru Kemudian Kertas HVSA4 Serta Dalam bentuk PDF Ternyata Kemarin ada Beberapa Dari Anda Yang tidak PDF Bentuknya Masih PIK Atau gambar Baik JPG Atau PMP Itu yang Saya Sayangkan Padahal saya Wanti-wanti Betul ya Tolong itu Ntar Jangan sampai Terulang kembali Karena Ntar akan Mengalami Pengurangan nilai Ya, sekali lagi Akan mengurangi Pengurangan nilai Karena Kecuali Saya tidak memperingatkan Saya akan Memperingatkan itu Nah, kemudian Yang berikutnya Alhamdulillah Sudah banyak Yang PDF Banyak Hampir Sebagian besar Tapi Mungkin Kelupaan Setelah Di PDF Kan Ternyata Namanya Tidak sesuai Dengan nama Anda Dan NIM Anda Jadi Pakainya New Dokumen Atau Scanner Dan sebagainya Itu mungkin Lupa Atau Mungkin Masalah Waktu Jadi Sudah PDF Tapi Seperti Itu Tolong Jangan Diulang Kembali Dan Akan Saya Kurangi Nilainya Yang Akan Saya Sampaikan Nanti Atau Yang Tercatat Di Saya Itu Memang Yang Belum Saya Kurangi Nilainya Jadi Saya Apadanya Belum Saya Kurangi Yang Gambar Saya Masih Menilai Tidak Ada Pengurangan Tapi Setelah Ini Akan Saya Tetap Sesuai Dengan Apa Janji Saya Kalau Tidak Sesuai Akan Saya Kurangi Kemudian Yang Fatal Lagi Itu Ada Satu Orang Saya Menemui Kelas B Ini Kelas B Kan Hadir Itu Tidak Ada Namanya Saya Bingung Ini Kelas Apa Kelas B Nah Ini Camp Scanner 11 Namanya Makanya Saya Bentar Saya Perlihatkan Ini Punyanya Siapa Saya Bingung Ini Kira-kira Punyanya Siapa Dan Ini Warnanya Sudah Hitam Saya Bingung Ini Yang Merasa Punya Saya Cari-cari Di Halaman Satu Tidak Ada Tulisan Nama Dan Sebagainya Adanya Camp Punya Saya Pak Oh Siapa Ini Sebentar Muhammad Zaki Artanto Kelas Apa Mas Kelas B Oh Alah Gitu Kok Bisa Mas Kendara Waktu Pak Grusak Grusuk Itu Pak Nim Berapa Mas Nim 31602 31602 000055 55 55 Iya Oh Anda Berarti Mengirimkan Dua file Mas Iya Pak Oh Berarti Yang Tidak Ada Namanya Sudah Ada Berarti Nama Kamu Sudah Saya Koreksi Yang Ini Revisi Mungkin Karena Ada Dua file Yang Satu Sudah Ada Namanya Alhamdulillah Berarti Ntar Kedepannya Saya Harapkan Tidak Seperti Itu Lagi Kemudian Yang Berikutnya Mohon Maaf Ini Saya Agak Apa Membandingkan Antara Kelas A Dan Kelas B Kelas A Dari Data Saya Sebanyak 41 Mahasiswa Ada Yang Keluar Dan Sebagainya Pokoknya Saya Hitung Semuanya Nilainya 0 Dan Sebagainya Itu Kemudian Kalau Di rata-rata Itu Kelas A Nilainya Adalah 58 Sedangkan Kalau Kelas B Rata-ratanya Nilainya Adalah 66 66 Jadi Kalau Sekali lagi Kalau Dilihat Dari Rata-ratanya Memang Kelas B Lebih Tinggi Dibanding Kelas A Tapi Saya Tidak Mikir Itu Saya Mikirnya Individu Anda Tinggal Punya Nilai Berapa Kalau Betul Semuanya Nilainya 100 Termasuk Soal Nomor 1 Soal Nomor 1 Itu Kan Sebenarnya Bonus Yang harus Anda kerjakan Di awal Sebenarnya Tidak perlu saya nilai Tapi Kasian Upah nulis Anda Jadi Tetap Harusnya Tidak ada yang nilainya 0 Nilainya adalah Minimal 10 Karena Nomor 1 Menulis Kalimat itu Nilainya 10 Nomor 2 20 20 Nomor 3 Nomor 4 5 Nomor 5 5 Nomor 6 Dan nomor 7 20 20 Jadi Semuanya Skornya 20 Kecuali Nomor 1 Nilainya 10 Nomor 4 Dan nomor 5 Nilainya Masing-masing 5 Ada yang Sangat Bagus Nilainya Artinya Kalau skalanya Itu 100 Itu Ada yang Sangat Bagus Menurut saya Ningenya Itu yang Bagus Di tempat saya Kelas A Itu Ningenya 2 digit 3 digit Terakhir Adalah 0 0 0 2 Lumayan bagus Dan yang Paling Bagus Bagus Adalah Itu 3 digit Terakhir 0 18 Itu Lumayan Artinya Mau 100 Yang merasa Punya Nim Itu Boleh Senyum Tapi Harapannya Jangan Sampai Anda Yang sudah Nilainya Bagus Itu Tersalip Oleh Teman Anda Sekali lagi Jangan bangga Dulu Masih ada Kesempatan Begitu pula Yang nilainya Jelek Tolong Tugasnya Diperbaiki Kemudian Ujian akhirnya Harus lebih Siap Lagi Sehingga Tadi Bisa Kalau bisa Ntar nilainya Disalip Yang 0 0 2 Sama 0 18 Itu yang Kelas A 98 Sama 99 Kalau tidak Salah Sekitar Itu Berarti Lumayan Bagus Itu dengan Catatan Nomor 1 Saya hitung 10 Karena Cuma Nulis Saya upaya 10 Anda senang Kemudian Yang Kelas B Saya Umumkan Seperti ini Supaya Anda Termotivasi Kemudian Yang Kelas B Yang Tinggi Dari Data Yang Saya Lihat Adalah 90-an Berapa Itu NIM Nya Tiga Digit Terakhir 0 73 Itu Sudah Tinggi 90 Berapa Ada Lagi 0 53 0 53 NIM 0 53 Jadi Kira-kira Itu Nah Anda Tentunya Pengen Tahu Yang Betul Itu Seperti Apa Kemudian Yang Banyak Keliru Walaupun Sederhana Itu Adalah Soal Nomor 4 Soal Nomor 4 Itu Tidak Ada Yang Sempurna Nilainya 5 Nomor 4 Dan Nomor 5 Nilainya 5 Itu Tidak Ada Jadi Jadi Pasti Ada Yang Salah Itu Nomor 4 Dan Nomor 5 Jadi Ntar akan Saya Bahas Khusus Masalah Itu Untuk Nomor 1 Saya Kira Tidak Perlu Saya Tuliskan Kuncinya Nolong Nulis Demi Allah Itu Tidak Bisa Itu Keterlaluan Oke Sebentar Saya Aktifkan P Oke Kita Lihat Soal Nomor 1 Oke Soal Nomor 1 Eh Soal Nomor 2 Sebentar Oke Ya Ini Soal Nomor 2 Ya Benda Masanya 30 Kilogram Berada Pada Bidang Datar Miring Yang Kasar Sudutnya 30 Pada Benda Dikerjakan Gaya Sebesar 175 Newton Dan Sebagainya Nah Ini Ada Beberapa Yang Keliru Ada Beberapa Yang Keliru Kelirunya Itu Dimana Kemarin Jadi Kalau Kita Lihat Soalnya Ya Kalau Kita Lihat Soalnya Adalah Bentuknya Miring Seperti Ini Ini Terus Bendanya Nah Kemarin Itu Kemarin Itu Ada Yang Seperti Ini Terus Apa Yang Miring Adalah Gayanya Nah Itu Yang Keliru Jadi Yang Betul Diagram Benda Bebas Adalah Ini Seperti Ini F Nya Naik Ke Atas Sejajar Kemudian Karena Dia Ada Gayanya Ke Atas Bergeraknya Juga Ke Atas Walaupun Lama-lama Itu Semakin Pelan Tapi Tetap Berarti Yang Searah Dengan Perpindahan Gaya Perpindahan Benda Itu yang Positif Berarti Anya Sana Anya Itu Lebih Kecil Dari Nol Makanya Nilainya Negati Kemudianya Arahnya Kesana Bergeraknya Kemudian Ini Ada Gaya Apa Normal Ya kan Ada Gaya Normal Kemudian Ada Gaya Berat Yang Ke Bawah Ini Untuk Melawan Gaya Normal Itu Ada W Kosines 30 Derajat Nah ini Karena ini 30 Derajat Kemudian Dari sini Ada Saya Pakai Yang Ini Ini Ada Gaya Gesek Kemarin Sudah Saya Jelaskan Di Youtube Bahwa Gaya Gesek Itu Arahnya Selalu Melawan Dari Gerakan Benda Kalau Bendanya Ke Atas Maka FG Turun Ke Bawah Nah itu Kemudian Untuk Menyelesaikan Kasus Ini Anda Memakai Hukum Newton Pertama Dan Hukum Newton Kedua Hukum Newton Pertama Itu Dipakai Untuk Yang Mana Hukum Newton Pertama Itu Dipakai Untuk Yang Sumbu Y Jadi Kalau Ini Kesini Adalah Sumbu X Ini Sumbu Y Dia Bendanya Tidak Naik Ke Atas Sana Lihat Kursor Saya Dan Tidak Turun Ke Bawah Maka Menggunakan Hukum Newton Pertama Yaitu Sigma FY Sama Dengan 0 Ini Sigma FY Yaitu Apa Yaitu Yang Keatas Adalah N Kemudian Yang Kebawah Adalah W Cosines 30 Derajat Tidak Ada Gaya Lagi Sama Dengan 0 Maka N Sama Dengan W Cosines 30 Derajat Sama Dengan 30 Masanya Benda Terus G 10 Kemudian Cosines 30 Itu Setengah Akar 3 Maka Hasilnya 150 Akar 3 Newton 0 Y Sama 0 Kemudian Yang Sumbu X Karena Bergerak Lihat Kursal Saya Maka Memakai Hukum Newton Yang Kedua Silahkan Anda Bisa Mengingatkan Kembali Buka Youtube Saya Masalah Gaya Sigma F X Sama Dengan M X A Karena Bendanya Sudah Bergerak Searah Sumbu X Walaupun Semakin Lama Semakin O Turun Kemudian Gaya Yang Searah Gerakan Benda Itu Positif Berarti Apa Gaya Apa F Saja Yang Lainnya Negatif Melawan Ada F G Mohon Maaf Ini Juga Ada W Karena W Ada Unsur W Kesana W W Sinus 30 Itu Negatif Berarti Ini Ada W Sinus 30 Sama Dengan E M Kali Dengan A Maka Gayanya Disitu Berapa 175 Ya kan Gayanya 175 Dikalikan N K Kali N N N Sudah Ada Dikurangi M Kali G Kali Sinus 30 Itu Setengah Kalikan 30 Kalikan Dengan A Maka Ini 175 Dikurangi Ya kan Mewk Nya Adalah 0,3 Dikalikan 150 Akar 3 Ya kan Dikurangi 30 Kali 10 Kali Setengah Sama Dengan 30 A Maka Secara Cepat Itu A Hasilnya Adalah Minus Itu Pasti 1,76 Meter Per sekon Kuadrat Itu Menunjukkan Diperlambat Silahkan Anda Cek Ya ini Hasilnya Pasti Akan Sama Dengan Ini Kemudian Langsung Anda Pakai Yang Ditanya Adalah S S Anda Bisa Mencari Dengan Rumus VT Kuadrat V Nol Kuadrat Plus 2 A Kali S VT Kuadratnya Adalah Nol Karena Semakin Lama Semakin Kesini Semakin Pelan Bahkan Berhenti Berarti VT Nya Nol Kecepatan Awalnya 15 Kemarin Tidak Tahu Ada yang Kecepatan Awalnya Tidak 15 Mungkin Contoh Contoh Soal Saya Di Youtube Bukan 15 Tapi Tulisannya Berapa Kayaknya Cuma Memindahkan Angkat Saja Tidak Cermat Kemudian Kalikan Ditambah 2 Kalikan A Minus 1,76 Dikalikan Dengan S Maka S Kalau kita Hitung Semuanya Minus 22 5 Dibagi Minus 3 5 3 Kurang Lebihnya Adalah Sama Dengan 63,75 Meter Ini Jaraknya Ada yang Ditanyakan Kalau sudah Saya Lanjutkan Soal Nomor 3 Ini Soal Nomor 3 Juga Gampang Jalimpang Tapi Kok Kemarin Banyak Yang Keliru Untuk Soal Nomor 3 Itu Kan Yang Diketahui Tinggi Adalah Tinggi Maksimal Jadi Tinggi Maksimal Yang Dihitung Adalah Tinggi Menara Ini Tinggi Menaranya Berapa Ini Yang Dihitung Menaranya Itu Berapa Sedangkan Kalau Dihitung Dari Bawa Sampai Ini Bola Bolanya Naik Ke Atas Ini Itu Adalah H Maksimal Adalah 170 Di 5 Meter Yang Ditanyakan Pak Ron Adalah Ini Peristiwa Dari Ini Salah Saya Sebutkan A Menuju Ke B Saya Pakai Ini A Ke B Ini Itu Adalah Peristiwa GLBB Di Perlambat Tapi Yang Pemengaruhi Dia Jatuh Adalah A Sorry G Bukan A Kemudian Setelah Pada Ponsisi B Itu Benda Jatuh Ke Bawah Setelah Posisi B Ini Bendanya Jatuh Ke Bawah Nah Itu Ketitik C Misalkan Itu Dari Ini GLBB Diperlambat Berarti A Ke B B Ke C Itu Adalah Baru G C B Gerak Jatuh Bebas Jadi Ada Dua Peristiwa A Ke B Semakin Lama Semakin Pelambakan Berhenti Kemudian Peristiwa Yang Kedua Adalah B Ke C Yaitu Merupakan Gerak Jatuh B Bebas Begitu Ya Nah P A Ke B A Ke B Ya Itu GLBB Diperlambat GLBB Diperlambat Hanya Dipengaruhi Gravitasi Ya Bukan A Tapi G Maka Disitu Dituliskan VT Sama Dengan V0 Minus Ya Karena Melawan Ya Naik ke atas Kan Melawan Minus G GT Maka VT T-nya adalah 0 Kecepatan Awal Ketika A dilempar Posisi A Itu ke atas Itu kecepatan Awalnya Adalah 30 Kemudian Ini Ya Maka T-nya Ketemunya Adalah 3 Sesegon Itu T AB T Yang dibutuhkan Untuk A Menuju Ke B Belum Final Ya Kemudian Tingginya H ke B Itu berapa Tingginya H ke B Tinggal Begini Saja Yaitu Setengah GT Kuadrat Sama Dengan Berapa Saya Kira Kok Akar Setengah GT Kuadrat Berarti Berapa Setengah Kalikan 10 Dikalikan T T T T Kuadrat Berarti 9 Ketemunya Adalah 45 Meter Saya Kira Dengan Diketahuinya Tinggi A Ke B Maka Menara Adalah Bisa Ditung Menara Adalah H Maksimal Dikurangi HA B Itu berapa H Maksimalnya Adalah 175 Dikurangi 45 Ketemunya Adalah 130 Ini Kemarin Saya Lupa Karena Ngoreksinya Sudah Lama Itu Yang Ada Agak Aneh 175 Dikurangi 45 Kok Ada Yang Ketemunya Saya Lupa Itu Karena Sudah Lama Ini Saya Ngoreksi Ini Jadi H Menara Yang Ditanyakan Adalah Seperti Itu Kemudian Pertanyaan Yang Berikutnya Adalah Berapakah Kecepatan Benda Ketika Jatuh Ke Tanah Berarti Itu GLB B GLBB Peristiwa Dari B Ke C Adalah G Sorry G J JB Mohon maaf G JB Berarti Ketika Jatuh Ke tanah Pada Posisi C Adalah Akar 2G H Maks Bukan H 130 Bukan Tapi H Maksimal Karena Ketinggiannya Dari B Menuju Ke C Berarti Jarak Dari B Ke C Adalah 175 Itu Kalau Kita Hitung Ketemunya Adalah 59 16 Meter Per Sekon Silahkan Dimasukkan 2 Kalikan 10 Dikalikan 175 Kemudian Berapa Waktu yang Dibutuhkan Dari posisi B Ke posisi C Berarti T BC Yaitu Apa Pakai rumus 2 2 H Maks Dibagi Dengan G Sama Dengan 2 Kalikan 75 Dibagi 10 Diakarkan Ketemunya Adalah 5,92 Detik Maka T Total Yang Saya Tanyakan Kan T Total Berarti T AB Ditambah T BC Maka Ketemunya Adalah Sama Dengan Itu Berapa 8,92 Saya Kira Sangat Mudah Nomor 2 Nah Ini Yang Nomor 4 Ini Yang Banyak Yang Keliru Silahkan Anda Buka Kalkulator Yang Nomor 4 Silahkan Lihat Soalnya Silahkan Saya Pakai Clear Clear All Grapping Silahkan Anda Lihat Soalnya Soal Nomor 4 Hitunglah Dengan Penulisan Angka Penting Jadi Anda Pakai Kalkulator Pakai Kalkulator Atau Pakai HP Itu Kalau 21,7021 Ditambah 8,65009 Itu Hasilnya Berapa Bentar Saya Ke Sini Mohon Maaf Saya Berarti Share Screen Saya Tulis Soalnya Nomor A Karena Banyak Yang Keliru Walaupun Sepele Nilainya Cuma 55 Tapi Karena Banyak Yang Keliru A Soal Yang A 21,7021 Ditambah 8,65009 Itu Berapa Kalau Kita Belajar Jadi ST Kan Kayak Gini Ditambah Kita Pakai Kalkulator Aja Kita Kan Sudah Pinter Pakai Kalkulator Yaitu Hasilnya Adalah 30,35219 Itu Kalau Kita Pakai Kalkulator Tapi Kan Soal Saya Adalah Tulislah Hasilnya Dengan Angka Penting Saja Lihat Youtube Saja Penjelasan Kalau Ada Dua Angka Penting Ditambahkan Itu Bagaimana Cari Di belakang Koma Yang Digitnya Paling Apa Paling Kecil Digitnya Ini kan 1 2 3 4 Berarti Ini 1 2 3 4 Berarti 1 2 3 4 Berarti Berapa Dituliskan 30 30 352 Nah Bukan 1 Tapi 9 Itu kan Di atas 5 Maka Dipulatkan Nah Begitu Soal Yang B Soal Yang B Ini Hampir Keliru Semuanya Soal Yang B Hanya Ada 1 2 Yang Betul Soal Yang B Itu kan Jelas 1 0 Ada Berapa 7 1 Terus Komah 1 1 Ini Ada Berapa Angka Penting Coba Saya Tanya Ini Ada Berapa Angka Penting Kalau Seperti 8 Berapa 8 Betul Ada 8 Walaupun Itu 0 0 Semuanya Tetap Karena Ini Angka Penting Maka 0 Yang Disini Juga Angka Penting Ini Juga Sama Berarti 3 Ini Adali 5 Berarti 8 Tapi Ini Soalnya Dibagi 2,3 Kali 10 Pangkat 7 Kira-kira Kalau pakai Kalpulator Hasilnya Berapa Kalau pakai Kalpulator Hasilnya Adalah 0 0 0 0 4 3 Sekian 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 Nah Ini Anda Boleh Menuliskan Seperti Ini Atau Anda Menuliskan 4,3 Kali 10 Pangkat Minus 4 Ini Ada Dua Angka Penting Nah Ini Kenapa Karena Ini Angka Penting Yang Paling Kecil Kan Disini Ada Dua Ini Kan Ada Berapa Ada Delapan Maka Ini Yang Dicari Jadi Kemarin Itu Banyak Yang Keliru Disini Kemudian Yang C Yang C Juga Sama Ini Mudah Sekali 2,5 1 2 3 2 Dikalikan 1 0 0 0 Itu Hasilnya Kalau Pakai Kalkulator Berapa Kita Lihat Ini Di Belakang Koma Angka Penting Ada Berapa Ada 3 Ini Ada Berapa Angka Penting Ada 1 2 3 4 5 Berarti Hasilnya Adalah 2,5 0 0 Jawabannya Kenapa Karena Yang Di Belakang Koma Yang Paling Sedikit Adalah Ini 3 Ini Juga 3 Nah Ini Jadi Hasilnya Adalah 2 5 0 Kalau Pakai Kalkulator Hasilnya 2 5 0 0 2 Sama Kayak Ini Tapi Yang Dituliskan Adalah Pertanyaan Saya Kalau Ditulis Dengan Angka Penting Maka Dari Kedua Ini Yang Angka Penting Yang Paling Sedikit Di Belakang Koma Itu Yang Mana Bukan Semuanya Tapi Di Belakang Koma Kan Ini Cuma 3 Itu Untuk C Yang Nomor D 0 0 2301 Ditambah 456 309 Kalau Kalau Pakai Kalkulator Gampang Sekali Tinggal Diisikan Saja 456 33 201 Tapi Kan Ini Di Belakang Koma Angka Penting Yang Paling Sedikit Berapa Ini 3 Kalau Ini Banyak Maka Jawabannya Adalah 456 32 32 Karena Ada 3 Saja Itu Kemudian Yang E Yang E Adalah Berapa 100 70 Dikalingkan 28 0 9 Nah Ini Sama-sama Di belakang Koma Angka pentingnya Itu sama-sama 2 Ya sudah Berarti Disisakan Di belakang Koma Itu Ada 2 Yaitu Jawabannya Adalah 2 828 Komak 66 Itu Banyak Yang Nulisnya 2828 Saja Harusnya Ini Di belakang Koma Ada 2 Ini Oke Kemudian Yang Nomor 5 Saya Kira Bisa Semuanya Tapi Saya Pek Tanya Supaya Saya Tidak Saya Yang Ngomong Saja Yang Siapa Mas Ayo Terus Pura-puranya Tidak Melihat Pak Rony Yang Bagus Ini Siapa Mas 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 Agung Ketua Kelas Nomor 5 A Itu Berapa Angka Penting Mas Agung 5 Angka Penting Oke Betul Nomor B Mbak Amanda Ela Wijayantiku Sumadewi Sumastiti Silahkan Berapa 3 Angka Penting Oke Kemudian Yang Berikutnya Ini Videonya Nanti Semuanya Cuma Ibu Mas Farhan Mas Farhan Untuk Yang Soal C Ada Berapa Angka Penting 5 Angka Penting Pak 5 Oke Betul Kemudian Mbak Dewi Lestari Ning Tias Tuti Untuk Soal Nomor 4 Ada Berapa Angka Penting 2 Angka Penting Pak 2 Kemudian Hanya Dwi Octaviani Jaya Diningra Silahkan Ada Berapa Angka Penting Nomor 5 4 Ya Kemarin Saya Terheran Itu Mudah Yang Eman Harusnya Nomor 5 Betul Semuanya 5 3 5 4 5 35 Saya Noreksinya Enak Ini Kok Ternyata Ada Hampir 30% Tidak Betul Semuanya Itu Di Soal Nomor 5 Kemudian Sekarang Soal Nomor 6 Soal Nomor 6 Gampang Sekali Tapi Saya Sangat Menyayangkan Ketika Anda Itu Langsung Saya Tidak Pengen Seperti Itu Jadi Oke Saya Clear Jadi Banyak Yang Langsung Soal Nomor 5 Nomor 5 Kalau Saya Gambarkan Grafiknya Kalau Anda Pengen Lengkap Grafiknya Kurang Lebih Seperti Ini Kurang Lebihnya Adalah Seperti Ini Ini Grafik Ini Kemudian Ini Kemudian Ini Ini Mungkin Huruf B Ini Huruf A Ini C Ini D Jadi Kalau yang Bagus Seperti Ini 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 Lurus Harusnya Ini Ini adalah Apa Karena Bentuknya Seperti Ini Maka Ini Adalah GLB Kalau Ini Semakin Turun Ini Berarti GLBB Diperlap Lambang Kan Kayak Gitu Diperlap Lambang Oke Ini Adalah Waktu X Adalah Waktu Yang Ini Sumbu Y Adalah Kecepatan Yang Ini Ini Juga Turun Maka Ini Adalah GLBB Diperlambang Kan Kayak Gitu Pola Pikirnya Harus Kayak Gitu Diperlambang Maka Peristiwa A Ke B GLBB Diperlambang Buktinya Dari mana GLBB Diperlambang Sudah Pakai rumus VT V0 Plus A Dibiarkan Positif A ST PT PT Nya Adalah Lebih Rendah Yaitu Di situ Berapa 20 Kemudian V0 Nya Adalah 30 Ditambah A Kemudian T Nya Adalah Berapa T Nya Itu 10 10 detik Maka A nya Adalah Ketemunya Berapa 20 Dikurangi 30 Dibagi 10 Sama Dengan Minus 1 Ya Sudah Dimasukkan PT Kuadrat Sama Dengan V0 Kuadrat Plus 2 A S Maka S sama Dengan PT Kuadrat Minus V0 Kuadrat Dibagi 2 Kali A Ya Sudah S nya Ketemunya Adalah 250 Kemudian Peristiwa Dari B Ke C Itu jelas GLB Kenapa? Karena Kecepatan awalnya 20 Pada saat Titik B Kecepatan Akhirnya 20 Juga Pada saat Titik C Maka Memakai rumus S BC Ini tadi SAB Itu Sama Dengan V Kali Dengan T Yaitu Berapa? 20 Dikalikan Waktu yang dibutuhkan Dari B Ke C Itu Sebesar Berapa? 240 Sekon Berarti Berapa? 4800 Meter Kemudian Yang berikutnya Ada Ketika A ke B Itu kan Saya tanyakan Berapakah Gaya dorongnya Ketika A ke B Gaya dorong itu Melawan Gaya gesek Gaya dorongnya Itu untuk melawan Gaya gesek Berarti kan Melawan Berarti Positif F Sama dengan M Kali A Karena untuk Melawan Gaya gesek Ya sudah Beratnya adalah Motor Apa Bendanya Mobilnya 250 Kalikan 1 Yaitu Untuk melawan 250 Newton Newton Jadi Yang ditanyakan Ini adalah Pada saat A Menuju ke B Kemudian Peristiwa C ke D Yaitu GLBB Diperlambat Nah GLBB Diperlambat Itu A nya Harus menghitung Kembali Jangan memakai A ini Hitung lagi Caranya sama Dengan ini Yaitu apa VT Sama dengan V0 Plus A VT Kecepatan akhirnya Kan 0 Pada titik D V0 nya adalah 20 Ditambah A Dikalikan Berapa Yaitu Waktu yang Dibutuhkan Dari C Ke D Itu Di situ Berapa ya Saya lupa Waktu yang Dibutuhkan Adalah Berapa 900 Ya Karena Seperempat Ya Kan 15 Menit Ya Maka A nya Pindah Minus 20 Dibagi 900 Coret-coret Ini ketemunya Minus Seper 45 Terus Sudah Dimasukkan Kayak Gini Maka Ntar akan Ketemu S CD Itu Ketemunya 9 Maka S Total Sama Dengan Ya Tadi 250 Tambah 4800 Ditambah 9000 Sama Dengan 14.050 Nah Terima kasih Ada yang betul Pastinya Ya Jadi Lengkap Nah Kemudian Yang nomor Tujuh Ya Masalah Energi Kekekalan Ya Yang nomor Tujuh Sudah Hampir Betul Semuanya Ya Dimana Ya Pakai Hukum Energi Kekekalan Yaitu Apa P Sama Dengan Efisiensinya Disitu Ada Nilai Rol Dikalikan Dengan Ki Dikalikan Dengan G Dikalikan Dengan R Ini Cara Cepatnya Ini Ada Angkanya 0,55 Karena 50% Kemudian Ini Adalah Masa Jenis Air 1000 Kilogram Per Meter Karena Satuannya Kilogram Per Meter Kubik Maka 1000 K Nya Adalah 10 Debit G Nya Adalah 10 Kemudian H Nya Adalah 20 Maka Ketemu Ini Betul Semuanya Ini Untuk Bonus Cuma Kayak Gini Doang 11 1100 Kilowar 1100 Mohon maaf 1100 Kilowar Kenapa Ini kok Menjadi Rosi Asal Mu Asalnya Kan Itu Begini T Itu kan Sama Dengan Mu Kali M Kali G Kali H Per T Asalnya Kayak Itu Kemudian New Efisiensi Nah M Itu apa Masa jenis Kan Kalau Anda Mempelajari Ros Sama Dengan M Per V Maka M Adalah Masa jenis Kali Volume Kan Kayak G Kali H Terus Dibagi Dengan T Itu kan Maka Ini Volume Ini Kali Kemudian Ini V Per T Ini Apa Menjadi Ki V Per T Itu Ki Volume Per Debit Debit Itu Ki Maka Rumusnya Ini Menjadi Seperti Ini Ini Asalnya Dari Mana Ini Kok Bisa Seperti Itu Asalnya Adalah Bahwa Besarnya Energy Potential Yang Dirubah Itu Menjadi Kerja Energy Potential Yang Dirubah Itu Apa Kan Tidak Semuanya Hanya 55% Berarti Ada Energy Potential M G Kali H Kerja Itu P Kali T Ini P Yang Dihitung Jadi Kira-kira Itu Sehingga Jadinya Seperti Ini Kalau Ngitung P Ini Kan P Sama Dengan Menjadi Ini Jadi Kira-kira Itu Asal-masalnya Ini Hampir Betul Semuanya Kemudian Sudah Sudah Ada 7 Saya Akan Membacakan Saya Akan Membacakan Tapi Supaya Tidak Malu Yang Nilainya Rendah Maka Saya Memakai Bahasa Inggris Benkai Talk Keren Pak In English Untuk Kelas A Saya Nyebutkannya Tiga Digit Terakhir Sekali Lagi Yang Saya Sebutkan Tiga Digit Terakhir Ini Bukan Untuk Mempermalukan Tapi Supaya Anda Intropeksi Sekali Lagi Supaya Anda Intropeksi Saya Mulai Dari Kelas B Sekali Lagi Yang Saya Sampaikan Adalah Tiga Digit Terakhir Pakai Bahasa Inggris 027 50 041 73 042 39 043 72 044 69 045 73 046 60 60 047 77 048 70 049 73 050 70 051 70 052 81 053 Congratulations 94 054 72 055 65 056 Congratulations 98 057 0 058 73 053 059 73 060 73 061 88 062 87 063 68 88 ini tidak pakai nama gambar sekali lagi yang saya sebutkan nilainya itu belum saya kurangi sekali lagi yang saya sebutkan nilainya tadi memang belum saya kurangi kalau ada yang jawabannya bukan PDF dan tidak pakai nama sementara saya asli saja dari pekerjaan Anda oke continuous saya lanjutkan 064 82 065 65 066 71 067 81 069 64 070 70 071 74 072 59 073 congratulations 93 085 69 086 0 088 60 089 68 090 68 091 81 092 42 093 73 093 73 85 095 70 097 74 095 098 56 099 099 62 010 010 076 010 010 010 010 0103 69 60 69 10 040 68 0108 81 and the last 109 62 itu nilai dari kelas B Kemudian yang kelas A, 040, 74, 039, 82, 038, 0. Congratulations for 037, 96, 036, 75, 035, 76, 085, 84, 033, 85, 032, 85, 031, 88, 030, 25, 029, 82, 028, 0, 027, 0, 026, 50, 025, 48, 024, 82, 023, 0, 022, 62, 021, 61, 0200, 019, 84, And congratulations, this is the best nilai di kelas A maupun B, Yaitu nilainya 018 itu 99, keren ya, congratulations. 017, 80, 016, 0, 015, 77, 013, 80, 012, 89, 011, 96, 6 congratulations untuk 011, 008, 80, 007, 92, 006, 81, 005, 60, 0040, 0030, 030, 002, 002, congratulations, 98, 001, the last, terakhir, adalah, Oh, sorry, masih ada ya, kakak kelas, 76, 0089, 45, 077, 55, 13, 60, 34, 11, 01, 0, the last ya, 11, 01, angkatan TUE, 2015, 0, ya. Oke, itu sudah saya bacakan semuanya, mohon yang nilainya bagus sudah di atas 70, jangan terlalu sombong, jangan terlalu berbesar hati, siapa tahu ini bisa dikejar oleh teman-teman Anda yang masih belum beruntung. Dan yang nilainya rendah, di bawah 50, tolong jangan berkecil hati, harus tetap semangat. Masih ada kesempatan supaya tahun depan tidak ketemu Pak Roni untuk mata kuliah fisika. Artinya supaya nilainya bagus, jadi nggak perlu Pak Roni untuk mata kuliah fisika. Tidak perlu ketemu saya, itu ya doa saya, dan semoga Anda tetap ini ya, aturan-aturan dari saya, tolong diperhatikan. Sekali lagi, apa yang saya bacakan itu masih murni. Nilai Anda belum saya kurangi, kalau pengirimannya tadi ya, hanya gambar saja, kemudian sudah PDF, tapi tidak diberi nama, itu belum saya kurangi. Ya, itu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada. Ada? Tadi untuk, saya belum dijelaskan, eh belum disebutkan. Oh, kelas apa Mbak Anda? Kelas A. Kelas A. Kelas A, Mbak Hana, Mbak Hana, Mbak Hana, Mbak Hana? Namanya siapa sih? Hane Dwi Octovani. Oh, ya. Activo. Eh, betul, Activo. Ya, cukup ya. Terima kasih, Pak. Yes. Terima kasih. Ya, tetap semangat. Sekali lagi, ini belum final. Masih ada tugas-tugas yang harus Anda kerjakan ya. Seperti biasa, Pak Roni itu penuh dengan tugas. Kemudian minta tolong. Anda harus lebih giat lagi untuk belajar. Oh ya. Pengumuman, untuk menggambar teknik, Anda siapkan semua tugas yang telah Anda kerjakan dari awal Anda masuk sampai terakhir. Semua tugas dikumpulkan. Nanti akan saya tanya satu persatu untuk klarifikasi. Walaupun sudah Anda buat di, sudah dikirim videonya. Kemarin kan saya sudah janji. Saya suatu saat akan mengklarifikasi. Mohon maaf kalau ada yang ngapusi pinjam-pinjam gambar, kan nanti akan ketahuan. Jadi, minggu depan Anda siapkan saja semua kertas gambar pokoknya dari awal sampai akhir. Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih. Atas waktu Anda. Minta tolong untuk yang kelas B, besok absen saja di jam fisika. Yaitu jam berapa? 9.30. Untuk menggambar teknik, besok sekalian kita gebuh antara kelas A dan kelas B, yaitu jam 1. Terima kasih. Wabillahi taufiq walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rony. Sama-sama. Tetap semangat ya. Saya kira tinggal Anda saja memoles. Oke, saya izin untuk end meeting for all students. Oke. Oke. Oke.